Assalamualaikum, semoga sehat selalu Dalam sebuah kelas, seorang profesor minta kepada seluruh mahasiswa pada saat itu Untuk menuliskan nama-nama orang yang ada dalam penanya Sebanyak-banyaknya Ada yang menulis sampai 100, ada yang 50 40, dan sebagainya Kemudian profesor tersebut mengatakan Dari jumlah yang kamu tulis sekarang Silahkan dicoret, sisakan 10 Maksudnya semua mulai bingung nih mikir siapa yang dicoret Siapa yang tidak dicoret Akhirnya selesai mereka memilih 10 nominasi Dari 10 itu kemudian profesor tersebut masih meminta lagi Sekarang dari 10 itu tulis kembali sisakan Tiga orang Tentu Tiga orang ini merupakan orang-orang yang berkasih Yang luar biasa dalam hidupannya Yang dekat Dan berpengar dalam hidupannya Disini banyak yang menulis Ibu Ayah Yang sudah berkeluarga Ada yang menulis anaknya Ada yang menulis pasangan hidupnya Suami, istri Mereka mulai berpikir Ini nih Belum berhenti sampai disitu Kemudian profesor tersebut Meminta lagi Jadi ketiga orang itu Sekarang pilih satu orang Yang paling Anda cintai Ternyata memerlukan waktu yang sangat lama Tidak secepat Waktu memilih dari sekian tadi Menuju 10 Yang akhirnya menjadi 3 pilihan Dari situ kemudian Ada satu orang yang sudah Paling cepat menentukan pilihannya Kemudian profesor tersebut Bertanya Siapa pilihan Istri saya Dan semuanya terhanya Banyak yang berselorong Kenapa bukan anaknya Kenapa bukan ibu Jangan bisa mengangkat kita ke sungga Dan sebagainya Kemudian Orang ini menjawab Ya betul Ibu kita memang bisa membawa kita ke surga Ibu adalah Kunci surga Tapi Anak juga begitu Anak itu adalah Hasil yang kita Tahirkan Tapi Keduanya adalah Titipan Allah Kita tidak pernah minta Dilahirkan oleh ibu Kita lahir begitu saja Given Mendapatkan begitu saja Kita tidak bisa memilih juga ibu yang mana yang akan melahirkan kita Kita lahir begitu saja Berikan ibu yang memilih kita dari kecil Sampai kita diwasa Sampai menjadi seperti ini Betul Dan sekali lagi Jawabannya adalah Ibu Adalah given Saya tahu kau Dibarikan dari rahim itu Kenapa bukan anak Anak Adalah Juga bukan Bukan hasil saya Anak itu Saya juga tidak bisa memilih anak yang mana Jadi anak juga lahir yang itu Kalau istri Saya dengan susah payah memilihnya Saya butuh waktu Saya butuh Pikiran Perhatian Untuk menentukan Istri saya Karena yang akan menentukan saya Hidup di dunia Sampai akhirnya Seluruh kelas training Senyap Dan Mereka merenung Apa yang dikatakan Mahasiswa tadi Saudaraku Istri Atau ibu lah Orang tua Itu kita memang Sudah mendapatkan begitu saja Jadi sekali lagi Kita tidak bisa memilih Memang Tidak bisa Minta Dilahirkan dari rahim Ibu yang mana Dimana Tidak bisa Kapan Tidak bisa Anak Anak itu titipan Allah Pada usia tertentu Pada masa tertentu Dia akan mendapatkan takdirnya sendiri Dan berpisah dengan kita Sedangkan istri Untuk mendapatkannya harus berpikir Harus istihara Harus berusaha Perjuangan yang kuat Sehingga didapatkanlah Pasangan Dan Istri inilah Yang akan Menjadi asisten Presiden rumah tangga Yang akan membawa Anak-anak kita Ke surga Dan Anak-anak kita juga Yang akan membawa kita Ke surga Dengan didikan istri Kalau kita Salah memilih Istri Salah memilih Pasangan hidup Maka Kerugian kita Dunia akhir Tapi ketika Anda Salah melahirkan Anak Gimana salahnya Kita hanya diberi Kesempatan Untuk mendidih anak Yang baik Dan kemudian menjodohkannya Setelah itu Dia berpisah dengan kita Sedangkan Anak laki-laki Adalah hak ibunya Kalau begitu Perempuan Perempuan hanya Siapa? Hanya Semang Istri ini Mungkin Hanya Semang Kalau Suatu saat Istri ini Menindah Dan Semang Itu Itu Maka Dia akan Masuk Untuk Dan Tidak Demikian Halnya Jadi Saudaraku Kita harus Tepat Memilih Pasangan hidup kita Untuk Membangun Makhnikah Menjadikan Keluarga Dan Sakinan Mau aja Baru Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Bermanfaat Bermanfaat